Intro Kamu kesusahan namatin Grand Theft Auto San Andreas Kamu selalu kehabisan peluru saat misi What the fuck? Pengen beli sesuatu tapi gak kesampaian? Ding 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 Tenang saja, saya akan memberikan 4 tips untuk kalian Untuk mempermudah kalian bermain game Grand Theft Auto San Andreas Tanpa menggunakan machine Ke satu, Infinity Stamina Sebelum melakukan tips ini Kamu harus menyelesaikan terlebih dahulu Misi Home Invasion, The Rider Iya yang itu Karena kamu gak bakal bisa burglar Kalau kamu belum menyelesaikan misi itu Untuk mengaktifkan misi burglar Pencet tombol 2 Lalu parkirkan mobil di antara 2 rumah yang berendengan Terus, kamu masuk deh ke rumah yang mau di burglar Kalau kamu udah masuk, ambil satu barang Cepat-cepat kamu keluar dari rumah itu Geburuh ada polisi, nanti kamu dot bintang 3 deh Lakukan yang sama pada rumah yang di pinggirnya Terus menerus, sampai waktu delay habis Kalau sudah, sekarang simpan mobil itu Di lock up yang sudah ditunjukkan di map Kalau load kamu mencapai 30 ribu Selamat Infinity Stamina Anda berhasil Kedua, Plural Infinity Untuk bisa melakukan tip ini Kamu harus bisa mengakses ammunition Jadi kalau kamu belum bisa mengakses ammunition Silahkan terlebih dahulu menyelesaikan misi Doberman Di sini saya akan menggunakan 4 senjata Yaitu Sound Off M4 Desert Eagle Dan Take-9 Oke, jadi caranya kita masuk ke shooting range Kalau sudah masuk, baru-baru pencet tombol F atau Enter Lakukan yang terus menerus, sampai pelurunya Infinity Dan tada, sekarang pelurunya itu kamu, Infinity deh Ketiga, Mark Skill pada Senjata Pertama-tama, kita harus mempunyai senjata dengan pelurunya Infinity Kenapa harus Infinity? Ya, karena kita akan melakukan kekacauan besar-besaran Lalu, kita pergi ke garasi kantor polisi Buatlah kekacauan sampai wantainnya semaksimal mungkin Swag-nya kamu lebih memintingkan menghancurkan kendaraan daripada NPC Karena skill lebih cepat terisi Lakukan terus-menerus sampai skill kamu seperti begini Keempat Uang Kamu harus mempunyai modal untuk melakukan tips ini Saya akan menggunakan 35 ribu sebagai modal Apabila sudah mempunyai modal Lalu, kita save dulu gamenya di save house yang terdekat Selanjutnya, kita pergi menuju tempat judi balap kuda Nah, kalau sudah sampai, kita masuk Lalu pencet F atau Enter tepat di depan musim judi Nah, nanti pilih kuda yang terakhir Kenapa kuda yang terakhir? Karena kalau kita menang di kuda yang terakhir Kita mendapatkan uang bukan 2 kali lipat Tetapi 10 kali lipat Mantap Eits, tenang dulu Inilah kenapa kita sebelumnya save dulu Sekarang kita load game save date yang tadi Lalu kita lakukan lagi judi kudanya sampai menang Ingat, kuda yang terakhir Gimana? Mantap gak? Gimana? 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 Gimana?